Jembatan Sejarah Amanat Penderitaan Rakyat Ampera yang menjadi ikon kota Palembang kini kondisinya rawan untuk dilalui. Para peneliti memperkirakan kelayakan jembatan Ampera hanya mampu bertahan beberapa tahun lagi jika tidak dilakukan perawatan. Kondisi jembatan Ampera kini diperkirakan hanya mampu bertahan 10 tahun lagi. Data ini sampaikan Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK dan Perencanaan Pengawasan Jalan Nasional Kota Metropolitan Palembang. Kondisi fisik jembatan Ampera kini mulai rentan karena termakan usia ditambah terjadinya kebakaran di tahun 2010 yang mengakibatkan beberapa bagian jembatan Ampera rusak. Jembatan Ampera sendiri dibangun pada tahun 1965 untuk menghubungkan antara Ilir dan Ulu yang dibelah oleh aliran Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Jembatan Ampera Betonnya itu jembatan pendekat jembatan Ampera itu tinggal 15 MPa. Nah sedangkan untuk perencanaan jembatan baru itu antara sekitar 20 sampai 30 MPa ya. Jadi memang itu sudah mulai mengalami penurunan mutu sehingga selain itu sudah terjadi retak-retak. Nah retak-retak itu makanya perlu dipelihara dengan cara digrouting dan dipatching dengan material khusus biasanya semen khusus yang punya kekuatan yang tinggi.